Intro Hey telutizen, kembali lagi bersama saya, Haji Gautama Putrada ini adalah mata pelihah sistem cerdas internet of things atau IOT ini adalah pertemuan ke-12 yaitu tentang deep learning dengan keras di bagian ke-2 kita akan membahas mengenai artificial neural network atau ANN pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai apa itu deep learning kita menjelaskannya dengan cara membandingkannya dengan machine learning sehingga kita mengetahui perbedaan mendasar antara machine learning dan deep learning walaupun meskipun begitu deep learning masih adalah bagian dari machine learning dalam pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasannya ke artificial neural network yang merupakan bagian dari deep learning jadi kenapa kita harus belajar ANN kalau kita mau belajar deep learning karena pada dasarnya deep learning itu adalah ANN dimana dia mempunyai layer yang layernya lebih banyak daripada ANN nah apa yang dimaksud dengan layer? jadi kita harus paham dulu cara kerja ANN itu seperti apa ANN itu seingkatan dari artificial neural network neural itu kan berarti saraf jadi apa sih yang dimaksud dengan saraf pada model prediksi ini jadi cara kerjanya intinya itu lebih mudah daripada namanya seperti yang kita lihat di gambar ANN itu seperti kebanyakan model itu mempunyai input dan mempunyai output nah di antara input dan output itu mereka mempunyai node-node seperti buntaran-buntaran ini yang namanya adalah hidden layer nah kenapa disebut hidden? karena layer ini tidak dapat dilihat oleh manusia manusia misalnya untuk menebak gambar kucing nah berarti kan gambar kucing itu sebagai inputnya dan keputusannya bahwa itu kucing atau enggak itu adalah outputnya nah manusia itu cuma bisa lihat input dan outputnya sehingga hidden layer-nya itu yang merupakan proses pengambilan keputusannya itu enggak terlihat nah kenapa dia butuh banyak neuron seperti ini? ini masing-masing ini disebut neuron atau bisa juga disebut sebagai unit karena masing-masing neuron ini melakukan komputasi jadi dengan komputasi yang dilakukan secara serentak itu mereka bisa melakukan prediksi yang akurat nah jadi intinya itu masing-masing ini isinya adalah bisa dibilang komputasinya itu adalah misalnya sebuah fungsi fx gitu fx dimana fx itu berisi weights dan berisi bias dimana weights itu intinya adalah melakukan perkalian terhadap inputnya dan bias itu melakukan penjumlahan dari perkalian dan penjumlahan itu nanti dia bisa ketemu output yang sesuai dengan output yang seharusnya nah proses pencarian output yang sesuai itu namanya adalah proses training nah proses training itu sendiri dilakukan secara iteratif secara berulang-ulang nah dilakukan secara berulang-ulang sehingga apa yang dilakukan di setiap perulangan itu yang dilakukan adalah mengubah perhitungan matematikanya jadi perhitungan matematikanya secara kasar bisa dibilang awalnya itu ngasal atau dilakukan secara random nah dari ngasal itu dilihat kesesuaiannya terhadap output kesesuaiannya itu dinamakan sebagai loss loss itu pada dasarnya adalah error nah itu perbedaan antara output sebenarnya dengan output prediksinya gitu nah error itu diperbaiki gitu diperbaiki namanya biasanya yang paling dasar itu adalah itu apa gradient descent gradient descent itu intinya adalah mencari mencari delta mencari jarak antara error yang ini dengan error yang sebelumnya sehingga dapat memprediksi ke arah mana apa namanya fx-fx ini neuron-neuron ini di pada iterasi berikutnya sehingga mendapatkan error yang lebih kecil jadi intinya adalah memprediksi gitu nah bedanya apa antara ANN dengan DNN itu seperti yang saya sudah jelaskan kalau misalnya DNN adalah ANN yang seperti ini cuman hidden layer ini ada beberapa jadi bisa dibayangkan hidden layer ini ada kopinya hidden layer 1, hidden layer 2, hidden layer 3 gitu sampai kemudian baru output nah hidden layer yang banyak itu sudah dijelaskan sebelumnya itu memperkaya fitur dari fitur yang tadinya tidak mudah dipahami untuk diprediksi outputnya menjadi lebih mudah dipahami untuk diprediksi outputnya nah itu saya kira adalah akhir dari video kedua dalam video ini kita membahas mengenai ANN yang menjadi dasar atau fundament dari DNN kita juga menjelaskan apa itu perbedaan ANN dengan DNN dan kita mempelajari juga bagaimana cara ANN itu membentuk dari suatu model machine learning yang tidak paham sampai dia menjadi lebih pintar nah prosesnya seperti itu nanti di video berikutnya kita akan membahas lebih dekat ke dalam implementasinya bagaimana kita melakukan pengkodingannya terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video berikutnya